Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anakku sekalian Kali ini kita akan belajar kembali tentang pendidikan agama Islam Tapi bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Suba anal Luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, yes Baik, cepuk tangan untuk kita semua Baik, kita lihat dulu Nah, ini ya Pelajaran sembilan judulnya apa? Meyakini Allah itu Maha mengetahui dan Maha manden Allah SWT mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini Baik sesuatu itu bersifat sembunyi Baik, ya, segala sesuatu itu di malam hari, ya Di siang hari yang orang lain tidak tahu Allah Maha 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 Di dalam hati Misalkan begini ya Rangga Misalkan ya Membicarakan kejelekannya Vivi Ya misalkan begini Apa Vivi itu Pinjem buku saya itu loh Ya Gak dikembalikan misalkan itu Terselip di dalam hati Itu contoh Maka Allah akan mengetahui Tentang segala isi hati Yang kita sembunyikan Misalkan ya Siapa namanya ini Silvia Benci kepada Vivi Yang tidak terungkap Tidak dibicarakan dengan temannya Allah Maha Mendengar Allah Maha Mengetahui Baik kita lanjutkan Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan dalam Quran surat Al-A'la Ayat 7 Ya Pak Guru membaca Al-Quran Didengarkan ya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Illa Masha'allah Inna huya'alamul jahra wa mayahfah Artinya Kecuali Allah yang menghendaki Sesungguhnya Dia mengetahui Yang terang dan tersembunyi Tadi Pak Guru sudah menjelaskan Yang terang-terangan Langsung Ya Vivi memarahi Marisa Terang-terangan Yang tidak terang-terangan Sembunyi Guncinya luar biasa Dengan ancaman Ya Awas kamu ya Kalau saya beli jajan Tidak akan saya kasih Teman saya satu kelas Saya kasih semua Karena menanam satu keben Kebencian Oleh karena itu Anak-anak Di dalam berperilaku Berucap Setelah kita mempelajari Tentang asma'ul khusna'al alim ini Maka kita harus merubah Ucapan kita yang baik Perbuatan kita yang bah Yang baik Coba amati gambar di atas Dan ceritakan Apa ini anak-anak kira-kira Ayo Ini adalah satu keadaan Di mana keadaan itu Di waktu mah Malam Ya Di malam yang gelap Allah maha tahu Di malam hari Allah maha tahu Di malam yang terang-terangan Seperti ini Segala bentuk perbuatannya Kita lakukan Allah tahu Walaupun tempat tersemunyi Di kamar mandi Misalkan Oh ada uang jatuh Di kamar mandi ya Orang lain enggak tahu ya enggak Teman enggak ada yang tahu Lumayan 10 ribu Tak ambil Tak buat beli jajan Misalkan Teman-temannya tahu Apa enggak Manusianya tahu Apa enggak Enggak ada orang lain Yang tahu Tetapi Allah maha tahu Wallahu Apa Nah Inna allaha Inna allaha Apa anak-anak Wasami'ul Alim Sesungguhnya Dialah Allah Yang maha Mendengar Mendengar Dan maha Mengetahui Allah Menjelaskan Ya Bahwa Allah Di dalam Al-Quran Dijelaskan Tentang nama-nama Baik Yang disebut Asma'ul 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 Khusna Di antaranya Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 180 Pak guru Membaca Anak-anak Mendengarkan A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Walillahil asma'ul Khusna Fag'u'u Biha Wa garu Allazina Yulhiduna Fi Asma'i Sayyidzawna Makanu Y'amalun Artinya Artinya Hanya Milik Allah Asma'ul Khusna Maka Bermohonlah Kepadanya Dengan Menyebut Asma'ul Khusna Itu Dan Tinggalkanlah Orang-orang Yang Menyimpan Dari Kebenaran Dalam Menyebut Nama-namanya Nanti Mereka Akan Mendapat Balasan Terhadap Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Baik Anak-anak Allah Mempunyai Nama-nama Baik Di Dalam Al-Quran Jumlahnya 99 Yang disebut Dengan Asma'ul Khusna Asma'ul Khusna Nama-nama Baik Allah Kita Sebagai Umat Islam Dianjurkan Anak-anak Dianjurkan Oleh Allah Dan Rasulnya Ketika Kita Memohon Kepada Allah Ketika Kita Berdoa Kepada Allah Maka Sebaiknya Kita Menggunakan Nama-nama Baik Allah Nama-nama Baik Allah Contohnya Apa itu Anak-anak Ayo Contohnya Contohnya Ada yang Tahu Contohnya Begini Ya Ya Fatah Ya Rozak Wahai Yang Maha Memberi Maha Apa itu Membuka Tintu Rizki Ya Rozak Misalkan Wahai Tuhan Yang Maha Pemberi Rizki Nah Kita Sebut Itu Nama-nama Allah Itu Ya Kemudian Apalagi Anak-anak Nah Ya Kodim Ya Ya Alim Ya Sami'u Ya Basir Ya Sami'u Ya Basir Ya Allah Tuhan Yang Maha Mendengar Dan Maha Melihat Hambamu Ini Ya Allah Penuh Dengan Dosa Ampunilah Ya Dosa-dosa Hambamu Ini Ya Allah Engkau Berikanlah Kemudian Itu Contoh Berdoa Dengan Apa Anak-anak Menyertakan Nama-nama Baik Allah Yang disebut Dengan Asma'ul Kus Kemudian Kita Apa Anak Di dalam Al-Quran Tadi Apapun Yang dilakukan Oleh Manusia Itu Nanti Pasti Ada Balasannya Yang Melakukan Sedikit Balasannya Sedikit Yang Melakukan Besar Allah Juga Akan Melipat Ganda Tanpa Halah Itu Dan Barang Siapa Yang Berbuat Atau Beramal Apa Anak-anak Sekecil Beramal Kebaikan Walaupun Ukurannya Sekecil Biji sawi Butiran Pasir Misalkan Allah Akan Menggantinya Allah Akan Membalasnya Sekarang Kita Mulai Belajar Tentang Allah Itu Maha Mengetahui Apa Anak-anak Allah Maha Mengetahui Allah Maha Mengetahui Asma Ul Husna Adalah Al Alim Apa Apa Anak-anak Apa Artinya Al-alim Artinya Allah Maha Mengetahui Jadi Begini Anak-anak Kemudian Kita Lanjutkan Bahwanya Allah Subhanahu Mengetahui Segala Sesuatu Allah Subhanahu Mengetahui Yang telah Dicitakannya Allah Subhanahu Mengetahui Ucapan Dan Perbuatan Manusia Manusia Allah Mengetahui Tentang Segala Sesuatu Yang Dikerjakan Oleh Makhluknya Baik Makhluk Itu Di Langit Di Udara Atau Di Laut Atau Sembunyi Allah Tetap Melihat Kamu Hari Ini Melakukan Apa Oh Kamu Mencuri Uangnya Temanmu Oh Kamu Apa Itu Mengambil Pepaknya Temanmu Tahu Dicatat Malaikat Rokit Dan Atif Diberintah Oleh Allah Malaikat Rokit Itu Perbuatannya Terkuji Cacat Malaikat Atif Mengindarkan Diri Dari Perbuatan Yang Jelek Tadi Perbuatan Yang Jelek Sudah Dicontohkan Oleh Bapak Guru Dua Selalu Berperilaku Terpuji Nah Selalu Berperilaku Terpuji Itu apa Nana Contoh Begini Bertemu Bertemu Dengan Temannya Ya Ucapkan Hai Assalamualaikum Silvi Silvi Menjawab Waalaikumsalam Berjabatan Tangan Ketika Bertemu Dengan Bapak Ibu Guru Mengucapkan Salam Assalamualaikum Dengan Menundukkan Badan Berjabat Tangan Mencium Tangannya Itu Contoh Perbuatan Terbuk Di sana Nanya Nggak Boleh Begini Hei Pari Halo Nggak Boleh Mosok Sama Bapak Ibu Burunya Seperti Itu Dengan Sikap Yang Sopan Santun Mengucapkan Salam Lalu Apa Bersalamat Baik Anak Kali Ini Ya Pelajaran Kali Ini Kita Akhiri Sampai Di sini Ya Sebelumnya Ada yang Ditanyakan Tidak Ada Ya Nanti Kita Pelajari Lebih Lanjut Kali Ini Sementara Ya Sementara Anak Ya Kita Ucapkan Hamdalah Bersama Sama Ya Alhamdulillah Iroh Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Allahumma Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Sampai Di sini Anak-anak Pertemuan Agama Pendidikan Agama Yang kita Belajari Hari ini Ya Kita lanjutkan Minggu depan Kita Ucapkan Sekali Lagi Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keputangan Semuanya